Terki mengambil versik, mungkin ya, mungkin kalau gue sebagai kacamata publik ngeliatnya tuh kayak Itu sering terjadi lah, kayak contoh kita bola ya, Siti, ada Haaland, ada Alvarez, dua striker guys Mungkin kita ngeliat kayak Albert sekarang ya dia jungler tetep konsisten, dia tetep bagus Tapi kita tuh gak pernah tau performa seseorang tuh kayak gimana Mungkin, mungkin Albert ada waktunya dia bener-bener underperform Apapun yang udah dilakukan dia gak bisa balik ke perform tertingginya ya Dan ada backupnya gitu lah, emang penting sih ya, itulah fungsinya tuh lu double layer Pertama, lu punya backup ketika emang posisi itu contoh Albert sakit lah, mungkin Albert gak perform lah Lu punya versik yang emang dari segi kualitas pun dia juga bagus kan, jungler kan Dan kedua menurut gue itu, itu sebagai pemicu juga Jadi dari sisi Albertnya tau nih, oh kalo gue main jelek, gue bakal digantikan Jadi kayak ada persaingan di dalam tim itu sendiri yang bikin masing-masingnya itu kan bakal kejar-kejaran kan Untuk segi performanya dan itu, justru itu yang bagus sih menurut gue Itu ada persaingan internal lah ya bahasanya dan itu bakal lebih memotivasi lu Iya dong, kayak misalnya gue main pro player Kalo gue cuma satu-satunya role mid lane, udah aman, gue main jelek pun, ya gue bakal tetep main gitu kan Coba kalo kayak, anjir ini sewaktu-waktu gue main jelek, bakal ada dia nih yang bakal gantiin gue Itu memotivasi lu gitu guys Itu ya kalo menurut gue kenapa versik juga didatengin lah dari Evos kan Dan pertama kali ya, Evos kayak rarki, anjir Waaah